Dua juri yang terhormat, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030. Salah satu upaya dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional menjadi penting karena energi terbarukan merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Permasalahannya di wajah yang terhormat, terus meningkatnya emisi gas rumah kaca telah berdampak pada terjadinya peningkatan suhu global dan perubahan iklim. Bagi Indonesia tersendiri, sudah mencatat sebanyak 1.080 kasus pada tahun 2020 berupa banjir, kekeringan, dan terlalu longsor. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro berkomitmen bawasannya di Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Ada dua pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, mengapa fosil berbasalah? Dan yang kedua adalah potensi energi terbarukan yang akan saya jelaskan pada argumentasi saya. Yang pertama, mengapa fosil berbasalah sehingga harus diganti dengan yang terbarukan? Pertama, menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui bila tanpa seumuran sumur minyak baru. Kedua, kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak. Dan yang terakhir adalah polusi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar asibat fosil itu sendiri. Yang kedua, yang saya akan jelaskan adalah potensi energi terbarukan. Green energy merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut sebutan sumber energi yang ramah lingkungan atau energi bersih seperti clean energy. Pemanfaatan green energy sangat penting karena dapat membawa keuntungan ganda, terutama bagi negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi landasan atau konsiderasi untuk melakukan energi terbarukan. Pertama, penggunaan green energy dapat mengurangi perubahan iklim dewa juri yang terhormat. Kedua, pemakaian terus menerus green energy tidak akan mengurangi sumber daya alam dan merusak lingkungan, juga mengakibatkan dampak yang sedikit terhadap kesehatan. Selain itu, sumber energi yang masuk dalam kelompok green energy adalah sumber energi yang berasal dari renewable energy, yang di Indonesia diistilakan dengan energi terbarukan. Berdasarkan pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi, yakni sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik antara lain seperti pasnas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Berdasarkan data DIGJEN, Kementerian Dewan Energi Nasional 2019, bahwa total potensi energi terbarukan diperkirakan ekwivalen sebanyak 442 GW digunakan untuk membangkit listrik dan BBN atau bahan bakar nabati dan bioga sebanyak 200 ribu BPH digunakan untuk berkeperluan bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri. Dan yang terakhir, Dewan Curian Terhormat, saya akan menjelaskan bagaimana upaya percepatan energi bersih yang akan dilaksanakan ke depannya. Pertama, menghentikan penggunaan batu bara untuk PLTU secara bertahap. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menggantikan batu bara sebagai bahan bakar PLTU. Yang kedua, yakni mendorong pemanfaatan green energy untuk penyediaan energi nasional, baik untuk penyediaan listrik bagi masyarakat maupun untuk bahan bakar sarana transportasi dan industri. Dan yang terakhir, Dewan Curian Terhormat, saya akan menjelaskan bagaimana upaya percepatan energi bersih itu sendiri, yakni mengembangkan industri berbasis green energy. Seperti mengembangkan industri mobil listrik, dalam pengembangan industri mobil listrik harus diikuti dengan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau yang disebut dengan SPKLU itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dewan Curian Terhormat. Terima kasih. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membalikannya. Nah, sumber energi tak terbarukan ini antara lain seperti energi fosil yang meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas yang kita kenal dengan bahan bakar fosil. Nah, kebutuhan energi di dunia sebagian besar masih dipenuhi sumber-sumber energi tak terbarukan. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi energi terbarukan. Namun sayangnya, untuk memuatkannya menjadi listrik atau sumber energi lainnya tidaklah mudah. Kenapa? Karena pengurangan konsumsi energi tak terbarukan ini sulit untuk dilaksanakan karena memiliki banyak tantangan dan kendala dalam penerapannya. Nah, banyak terdapat faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaan energi terbarukan atau energi besi ini. Nah, pertama kita melihat bahwa tingginya jumlah penggunaan energi fosil ini. Kita melihat bahwa di sini pemerintah masih memiliki tendensi untuk mengadakan subsidi pada energi tak terbarukan ini. Seperti halnya kita melihat bahwa BBM sendiri masih disubsidi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mensubsidi listrik. Nah, ketika pemerintah ingin melakukan optimalisasi untuk penggunaan energi terbarukan, itu berarti bahwa pemerintah juga akan menarik subsidi dari energi tak terbarukan ini. Nah, tentu saja hal ini akan memicu reaksi dari masyarakat itu sendiri. Di mana masyarakat akan bereaksi atas pencabutan subsidi tersebut. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi pemerintah sendiri dan menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk melakukan optimalisasi penggunaan energi terbarukan bagi masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa harga energi terbarukan itu belum bisa bersaing. Kita melihat bahwa belum banyak orang yang menggunakan energi terbarukan ini. Kenapa? Karena dalam pengembangannya itu sendiri harus memakan banyak biaya. Sehingga dalam penjualan energinya sendiri harus dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada energi tak terbarukan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah belum optimalnya implementasi hasil audit energi itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga kita tahu bahwa terdapat banyak sekali tantangan dalam upaya pemanfaatan energi terbarukan ini. Nah, kemarin apa? Nah, untuk membangun perusahaan energi terbarukan itu memerlukan biaya investasi yang tinggi. Nah, ketika kita ingin melakukan optimalisasi dalam penggunaan energi terbarukan itu berarti kita harus melakukan pembangunan secara besar-besaran pada masyarakat itu sendiri. Sehingga biaya investasi ini masih menjadi kendala untuk memulai pembangunannya. Biaya tersebut meliputi biaya modal, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, sehingga tingginya biaya investasi ini membuat investor enggan atau ragu untuk menanamkan modalnya pada sektor ini karena pertimbangan payback period. Nah, payback period sendiri merupakan jangka waktu yang menunjukkan arus pengembalian investasi atau cash flow. Nah, di sini pengembangan energi pengganti fosil masih terkandala pertimbangan ekonomis. Nah, pengembangan energi terbarukan ini harus membayar biaya-biaya seperti pembangunan jalan, jembatan, dan asurasi. Nah, inilah yang masih menjadi masalah berat dalam optimalisasi penggunaan energi terbarukan. Yakni, kita melihat bahwa terdapat dua garis besar masalah. Pertama, kita melihat masalah yang terdapat pada masyarakat itu sendiri, yakni reaksi masyarakat ketika pemerintah melakukan optimalisasi penggunaan energi bersih atau terbarukan ini. Kemudian, kita melihat bahwa pendanaan pada penerapan optimalisasi penggunaan energi bersih ini pada masyarakat itu sangatlah sulit. Kenapa? Karena memerlukan banyak sekali dana yang tentu saja bukan hanya dari pihak investor sendiri, namun juga dari pihak pemerintah itu sendiri. Nah, tentu saja hal ini juga akan memberikan pemerintah itu sendiri. Nah, sehingga optimalisasi ini, kita sebagai tim kontra, kita merasa bahwa ini tidak perlu, harus dilakukan dengan segera. Juri yang terhormat, pada mosi ini, tim pro berpendapat bahwa peningkatan emisi gas rumah kanca atau GRK telah berdampak besar pada terjadinya perubahan iklim dan peningkatan suhu global di Indonesia yang menyebabkan banyak bencana yang terjadi. Contohnya adalah banjir dan tanah longsor. Maka, mereka menginginkan pemerintah untuk berkomitmen mengurangi emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional yang berupa pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tim pro membawa tiga argumen. Yang pertama, mereka menjelaskan mengapa fosil bermasalah. Fosil bermasalah karena yang pertama, menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui atau bila tanpa temuan sumur minyak baru. Yang kedua, ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak. Dan yang terakhir adalah polusi rugas rumah kaca. Argumen kedua adalah tentang potensi Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan. Mereka berpendapat bahwa energi terbarukan atau green energy yang ramah lingkungan dan bersih merupakan energi yang cocok untuk diinovasikan karena membawa banyak benefit dan dapat mengurangi perubahan iklim tersebut. Argumen yang ketiga adalah tentang upaya percepatan energi bersih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ada dua upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menghentikan penggunaan batu bara untuk PLPU secara bertahap. Dan yang kedua adalah mendorong pemanfaatan green energy untuk menyediaan energi nasional dan industri. Contohnya kita bisa mengembangkan mobil listrik. Lalu, di sisi kontra, mereka tetap teguh untuk tidak mengurangi penggunaan energi fosil. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya potensi energi baru terbarukan, sayangnya untuk memanfaatkannya menjadi listrik atau sumber daya energi lainnya tidaklah mudah. Pengurangan konsumsi energi tak terbarukan ini sulit untuk dilaksanakan karena memiliki banyak tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangannya adalah biaya investasi yang tinggi dan ini masih memiliki kendala untuk memulai pembangunan. Pengembangan ini masih menjadi kendala karena pertimbangan ekonomis yaitu payback period. Payback period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam present value. Ada faktor penghambat lainnya juga. Yang pertama, ada masih tingginya penggunaan energi fosil, lalu subsidi BBM. Yang ketiga adalah harga energi terbarukan yang masih belum bisa bersaing. Lalu ada biaya investasi energi terbarukan yang tinggi, dan penghambat yang terakhir adalah belum optimalnya implementasi hasil audit energi. Sekian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra dari MOSI, optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Terima kasih. Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Sedangkan hilirisasi adalah perkembangan industri yang menghasilkan bahan baku atau industri hulu menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi atau industri hilir. Contoh hilirisasi di Indonesia adalah pembuatan berikat batubara dan peningkatan mutu batubara atau coal upgrading. Nah, dengan banyaknya sumber daya minerba di Indonesia, sebagai contoh kita mempunyai batubara cadangan 37 miliar ton dan SDA 150 miliar ton, pemerintah mengharapkan kita bisa merauh banyak keuntungan dari investor untuk kemajuan negara ini dengan melakukan pembangunan smelter dan hilirisasi di Indonesia. Bahkan, menurut data, 75-84% dari produksi tersebut kita ekspor ke luar negeri tetapi dalam bentuk bahan baku mentah. Melihat potensi SDA minerba kita, pemerintah tidak ingin tinggal diam. Pemerintah ingin melakukan inovasi, peningkatan kualitas, dan harga jual dari sumber daya alam minerba kita. Kita juga tahu, harga komoditas di global itu sangat fluktuatif. Ketika ada sentimen negatif, harga bisa turun. Ketika ada katalis positif, harga bisa naik. Untuk menghindari hal tersebut, Pemerintah-Pemerintah mendesak untuk segera melakukan pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Ada tiga mekanisme yang bisa pemerintah tawarkan dalam pembangunan smelter dan hilirisasi mineral di Indonesia. Yang pertama, pemerintah mewajibkan pembangunan smelter baik industri kecil maupun besar seperti tertera pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang minerba pasal 103 ayat 1. Yang berbunyi, Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Lalu, mekanisme yang kedua adalah pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban berupa penggunaan royalti sebesar 0% sehingga dana royalti tadi dapat digunakan untuk pembangunan smelter. Lalu yang ketiga adalah melarang ekspor dalam bentuk bahan baku mentah sehingga industri dalam negeri terus mendorong pembangunan smelter dan hilirisasi mineral di Indonesia. Pada musik ini, saya membawa dua argumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan dari pembangunan smelter dan hilirisasi di Indonesia. Keuntungan, ada empat keuntungan yang bisa ditimbulkan dari hal tersebut. Yang pertama, dalam pembangunan smelter di wilayah tambang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembangunan smelter di luar negeri dikarenakan biayanya yang jauh lebih murah. Yang kedua, peningkatan nilai tambah mineral dilakukan melalui kegiatan pengolahan, peleburan, dan pemurnan mineral dari bahan baku yang berbentuk biji menjadi suatu produk akhir yang berbentuk logam. Kegiatan ini bertunjuan untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi selanjutnya sehingga nilai ekonomi dan daya gunanya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya serta aktivitas yang ditimbulkan dapat membawa pengaruh positif dari segi ekonomi dan sosial. Lalu yang ketiga, dengan perusahaan tambang membangun smelter, maka perusahaan tambang membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran sehingga masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Lalu yang keempat, dengan adanya smelter yang berada dekat perusahaan tambang, maka penerapan itu akan berdapat positif pada kinerja dunia pertambangan di Indonesia. Argumen yang kedua adalah, kenapa dengan mekanisme yang saya jelaskan tadi, kita bisa meningkat mengatasi permasalahan hilirisasi di Indonesia? Dengan pembarian royalti 0% dan pelarangan ekspor bahan baku mentah ke luar negeri, kita yakin akan mencapai tujuan kita yaitu hilirisasi mineral di Indonesia. Karena peraturan tersebut secara tidak langsung menjadi pemicu industri dalam negeri untuk segera membangun smelter dan melakukan hilirisasi mineral. Pastinya juga dengan bantuan pemerintah untuk mempermudah perizinan pembangunan smelter. Pemerintah juga akan menetapkan sanksi bagi industri yang tidak membangun smelter dan melakukan hilirisasi agar efek jerahnya sehingga ada efek jerah dan mereka akan menanamkan untuk segera berinovasi demi kemajuan negeri. Walaupun pembangunannya akan lama dan memerlukan banyak uang, tetapi itu tidak menjadi masalah besar di sisi pro, karena itulah bagian dari proses menuju pembaruan dan peningkatan nilai jual. Karena jika tidak dimulai dari sekarang, kita akan menyiapkan SDA minerba kita pada potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar dari pembangunan smelter dan hilirisasi mineral, seperti yang saya jelaskan di atas. Pemerintah juga akan mempermudah akses dan penerapan 0% royalty dan mempermudah izin pembangunan smelter. Jadi, sisi pro dengan argumen tadi, setuju dengan pembangunan 52 smelter tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Juri yang terhormat, tim pro tidak membuktikan bagaimana realisasi pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti dapat terlaksanakan. Kedua, bagaimana hubungan antara pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti dapat mengatasi permasalahan hilirisasi mineral yang ada di Indonesia. Ada dua argumentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengapa status quo enough? Dan yang kedua, ada pembuatan smelter tidak mudah. Pertama, yakni mengapa status quo enough atau yang disebut dengan kondisi sekarang dapat bisa, masih bisa melakukan, merevolusi permasalahan hilirisasi mineral yang ada di Indonesia tanpa menggunakan pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti. Salah satu langkah untuk meningkatkan investasi di sektor minerba akan dilakukan melalui hilirisasi komoditas mineral dan batubara. Sehingga, ke depannya, semakin banyak perusahaan yang akan melakukan hilirisasi, maka semakin banyak pula produk pertambangan dinikmati oleh masyarakat luas. Pemerintah telah memberikan insentif sebesar-besarnya bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi minerba, baik insentif fiskal maupun non-fiskal. Dengan pemerintah insentif tersebut, pemerintah berharap akan semakin banyak investor yang bakal membantu infrastruktur hilirisasi pertambangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM, rencana investasi di sektor minerba sebelum terjadinya pandemi COVID-19 mencapai sebesar US$7,75 miliar pada tahun 2020. Adapun realisasi investasi sektor minerba pada tahun 2019 mencapai US$6,50 miliar dari rencana US$6,17 miliar. Artinya ada peningkatan dari investor sektor minerba dari setiap tahun yang debanjurian termat. Lebih dari itu, investasi pada 2019 itu turun dibandingkan 2018 yang mencapai US$7,48 miliar. Artinya diunjurian termat, upaya pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah untuk sekarang dan untuk tidak menunggu pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti yang masih menunggu waktu. Yang kedua yakni karena pembuatan smelter itu tidak mudah. Yang akan saya jelaskan bahwasannya, di Indonesia memiliki dua smelter tembaga yang salah satunya dioperasikan oleh PT Smelting, perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi yang telah dibangun sejak 1999 di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki kapasitas pasokan konsentrat lembaga sebesar 1 juta ton tembaga per tahun dan menghasilkan 300 ribu ton katadoda tembaga per tahun. Kini, private tengah membangun smelter tembaga kedua yang juga berolokasi di Gresik, tepatnya di kawasan industri Java Integrated Industrial M. Poterial STP. Dengan kapasitas olahan sebesar 2 juta ton kontrat tembaga per tahun. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan, diperkirkan mencapai 3 miliar dolar Amerika. Namun, Direktur Utama Private Indonesia, Tony Wenas, mengakui pembangunan smelter ada pun konsiderasi yang akan dipertimbangkan dalam melaksanakan atau pembangunan smelter di Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah penganggaran. Apabila nantinya pembangunan smelter tersesekan, maka pemerintah harus memberikan subsidi sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya selama 20 tahun ke depannya. Artinya pemerintah harus benar-benar bisa memberikan subsidi tersebut. Yang kedua yakni adanya evaluasi. Jika terjadi supply powernya, apakah sudah ada perizinan dari Power Purchasing Agreement dengan PLN itu sendiri dan bagaimana agreementnya sudah sampai sejauh mana? Dan yang terakhir adalah tingkat permasalahan perizinan. Masih terdapat beberapa masalah terkait pembebasan lahan dari pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kami percaya sebagai tim kontra bahwasannya pemerintah belum siap untuk membangun smelter sebanyak 52 pada tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hirilisasi di Indonesia sekian. Dewan juri yang terhormat, baik tim pro ataupun tim okwasis dituju bahwa hirilisasi dan pembangunan smelter merupakan hal yang penting. Namun, tim pro mengatakan bahwa pembangunan smelter harus segera dilaksanakan. Tetapi, tim kontra berpendapat bahwa pembangunan smelter belum perlu dilaksanakan dengan segera. Nah, di sini tim pro mengatakan bahwa Indonesia dengan potensi minor bayang melimpah sebagai contoh kita mempunyai batu bara dan lain sebagainya. Sehingga, dengan diadakannya hirilisasi ini, maka hal ini tentu saja akan berapa positif bagi pergembangan industri pertambangan itu sendiri. Nah, di sini tim pro menyampaikan tiga mekanisme. Pertama, tim pro sebagai tim pemerintah akan mewajibkan pembangunan smelter bagi industri kecil dan besar, seperti tertera pada Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Minerba Pasal 103 Ayat 1. Nah, kemudian yang kedua, tim pro mengatakan bahwa mereka akan memberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban berupa pengenalan royalti. Dan yang terakhir adalah, mereka akan melarang ekspor dalam bentuk bahan baku mentah. Nah, namun di sini tim kontra mengatakan bahwa tim pro tidak membuktikan bahwa bagaimana pembangunan smelter pada tahun 2022 dapat dilaksana. Kemudian yang kedua, tim kontra juga mengatakan bahwa tim pro tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti dapat mengatasi permasalahan hirilisasi mineral yang ada di Indonesia. Nah, di sini tim pro membawakan dua argumen. Nah, pertama, tim pro mengatakan bahwa pembangunan smelter dari hirilisasi di Indonesia akan menambah nilai tambah bahan baku, sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja dunia pertambangan di Indonesia dan dapat menciptakan pekerjaan baru bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, tim pro mengatakan bahwa mekanisme dari tim pro dapat mengatasi masalah hirilisasi dunia pertambangan di Indonesia. Nah, di sini tim pro yakin bahwa hal tersebut akan menjadi pemicu pembangunan industri di dalam negeri untuk hirilisasi dan pembangunan smelter. Selain itu, dengan diterapkannya sanksi bagi yang tak membangun smelter, sehingga hal ini tentu saja menjadi efek jera. Nah, meskipun kita tahu bahwa hal ini tentu saja akan memakan banyak dana, namun pembangunan smelter ini harus cepat dilaksanakan. Karena itulah pemproses menuju pembaharuan dan peningkatan nilai jual. Karena jika tidak dimulai dari sekarang, tim pro mengatakan bahwa hal itu berarti kita akan menyianyiakan SDA minerba kita. Padahal potensi di Indonesia sangatlah besar. Nah, di sini tim kontra menjelaskan bahwa pembangunan smelter tidak akan membunguh menguntungkan bagi perusahaan dengan membawa tiga konsederasi. Pertama, tim kontra mengatakan bahwa apabila nanti pembangunan smelter terlesaikan, maka tentu harus ada pembiayaan untuk perawatan smelter tersebut, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan tambang tersebut. Kedua, tim kontra mengatakan bahwa terkait evaluasi suplai tenaga untuk smelter tersebut, apakah sudah ada penjanjian atau tidak? Jika ada, maka sedang apa penjanjian tersebut? Dan yang terakhir adalah tim kontra menjelaskan bahwa beberapa masalah akan muncul. Karena apa? Karena hal tersebut tentu saja akan memicu reaksi dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih.